Intro Kejaksaan Agung dijadwalkan akan memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Mois yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak Rabu 27 Maret 2024 kemarin. Panggilan terhadap Sandra Dewi hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan Sandra dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Sandra Dewi tiba di Kejagung sekitar pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan blos berwarna putih gading dan celana abu-abu dengan rambut tergerai. Sandra Dewi juga melambaikan tangan dan tersenyum kepada awak media kemudian ia langsung memasuki ruang pemeriksaan dengan didampingi dua orang. Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di rumah kediaman Harvey Mois dan menyita dua mobil mewah, jam tangan, logam mulia, serta uang tunai 76 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!